PELAJARAN NOMOR 43 Saudara pendengar, hari ini kita akan berlatih memakai beberapa ungkapan yang amat berguna, khususnya dalam percakapan. Ungkapan-ungkapan ini mirip dengan kata tanya bukan yang ditambahkan pada akhir kalimat. Sekarang, coba dengarkan percakapan singkat antara Iwan dan Helen berikut ini, dan coba apakah saudara dapat menangkap ungkapan baru itu. Helen dan Iwan memakai beberapa ungkapan khusus supaya percakapan mereka tetap lancar. Coba dengarkan ungkapan-ungkapan itu lagi. It's a nice day today, isn't it? They're nice, aren't they? Waktu biasanya berjalan dengan cepat menjelang akhir tahun. Tetapi tidak demikian halnya bagi Iwan. Dia tidak sabar menanti saat liburannya karena akan bertemu dengan keluarganya. Time passes quickly at this time of the year, doesn't it? Well, usually. But at the moment, it's passing slowly for me. I'm looking forward to the holidays. Oh, yes. And there are exams before that, aren't there? That's right. Don't talk about them. Coba dengarkan lagi dua dari ungkapan khusus tadi. It's a nice day, isn't it? They're nice, aren't they? Sekarang, coba ucapkan sesudah Helen. Tetapi, hanya ungkapan yang dipakai pada akhir kalimat itu saja. Siap, saudara-saudara? Isn't it? Aren't they? Sekarang, coba ulangi kalimat seluruhnya. Dan berhati-hatilah dengan lagunya. It's a nice day, isn't it? They're nice, aren't they? Ungkapan-ungkapan tadi saling berbeda tergantung pada kalimatnya. Misalnya, It's a nice day. Kalimat tadi positif atau bersifat menegaskan. Dan bagian yang penting bagi kita ialah, It's. It is. It's. Yang kita tambahkan, ialah bentuk pertanyaan negatif atau menyangkal dari ungkapan tadi. Isn't it? Isn't it? It's a nice day, isn't it? It's a nice day, isn't it? Dan itulah pedoman pertama yang harus kita ingat kalau kita akan memakai ungkapan khusus ini, yang dalam bahasa Inggris disebut question tags. Apa yang kita tambahkan dalam pertanyaan ialah kebalikan dari kalimat itu. Artinya, kalau kalimat itu positif, ungkapan tambahannya negatif. It's a nice day. Adalah suatu kalimat positif. Dan kita tambahkan ungkapan negatif. Isn't it? It's a nice day, isn't it? They're nice, aren't they? They're nice, aren't they? Sebelum kita berlatih, ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan. Suara kita tidak naik seperti kalau kita bertanya, tetapi menurun. Coba dengarkan baik-baik apa yang dikatakan Helen, dan ulangilah. They're nice, aren't they? Meskipun ungkapan aren't they adalah bentuk pertanyaan, tetapi kedengarannya seperti kalimat berita. Kalau kita mengucapkannya, anggaplah itu sebagai kalimat berita, dan bukan sebagai pertanyaan. Coba ulangi sesudah Helen. They're nice, aren't they? Bagus. Berikut ini sebuah contoh lagi. It's a nice day, isn't it? Ulangi lagi. It's a nice day, isn't it? Nah, hal lain yang harus kita ingat ialah, bahwa hanya kata-kata kerja khususlah yang dapat kita pakai dalam question tags, yaitu am, is, are, was, were, dan sebagainya. Meskipun kadang-kadang, kata-kata itu diikuti oleh kata kerja lain. Coba dengarkan sebagian lagi dari percakapan tadi. You're going to see your family, aren't you? Yes, that's right. And Chris is going to visit Indonesia too, isn't he? Yes, he's very excited. Dalam kalimat yang diucapkan Helen kepada Iwan, yaitu You're going to see your family. Bagian yang akan dijadikan question tag ialah You are. You're. Dan untuk membuat question tag, kita ubah bagian itu menjadi pertanyaan Are you? Dan kemudian kita jadikan negatif. Aren't you? Aren't you? You're going to see your family, aren't you? Coba ucapkan sesudah Helen. You're going to see your family, aren't you? Coba ulangi lagi dan tirukanlah lagunya dengan teliti. You're going to see your family, aren't you? Dan berikut ini tentang Chris. Coba dengarkan. Chris is going to visit Indonesia too, isn't he? Dalam question tag tadi, dipakai kata singkat is. Oh ya, supaya kita tidak mengulangi nama Chris, dipakai kata ganti he. Kata ganti hanya dipakai karena apa atau siapa yang dimaksudkan sudah disebutkan dalam bagian pertama kalimatnya. Chris is going to visit Indonesia too, isn't he? Coba tirukan question tag berikut sesudah Helen. Isn't he? Kali ini, Helen akan mengulangi bagian pertama kalimatnya dan saudara harus mengucapkan question tag-nya. Chris is going to visit Indonesia too. Dan sekarang, coba ucapkan kalimat seluruhnya sesudah Helen. Chris is going to visit Indonesia too, isn't he? Dan pada akhir percakapan antara Iwan dan Helen tadi, akan kita dengar sebuah question tag-nya.